Belum lama ini viral kisah seorang mahasiswi asal Majene, Sulawesi Barat yang rela bekerja menjadi pemulung demi melanjutkan pendidikan. Mengutip pengguna TikTok Agustusan 1999, dibagikan kisah Ardiah yang hidup sebatang kara, diketahui kedua orang tuanya telah lama meninggal. Hal tersebut sama sekali tak mematahkan semangatnya untuk berjuang. Selain untuk menyambung hidupnya, tujuan wanita ini memulung juga sangat mulia. Dirinya mengakui bahwa memulung sampah plastik merupakan bagian dari misi menyelamatkan bumi dari sampah. Setiap pulang kuliah, Ardiah berangkat memulung berbekal sepedanya. Dalam video, tampak bagaimana dirinya memulung di daerah pesisir pantai, turut menjaga kebersihan dan keasrian pantai. Kisah Ardiah pun menjadi inspirasi bagi para warganet. Beragam komentar dukungan pun diberikan untuk Ardiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!